Cita-cita kita pertama kali kerja tuh pasti kan pengen punya rumah ya. Nah, sekarang iya susah loh. Mereka itu lebih seneng traveling dibanding punya rumah kalau abis lulus. Kan kalaupun punya rumah tuh kalau mau mencari tempat tinggal, kayaknya mending nyewa gitu. Nah iya, jatuhnya nyewa kan. Ren, tamu kita sekarang siapa sih Ren? Temu kita hari ini setelah kita minggu lalu mengundang salah satu publik figur wanita. Saat ini adalah pengusaha wanita. Usahanya di bidang properti, dari pemilik taman rekreasi hingga hotel. Dari jalan tol hingga pemilik beberapa gedung di Sudirman dan Tamrin. Dia adalah Savitri Siswono. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi kita di dot.podcast. Sama saya, Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Tamu kita adalah Savitri Siswono. Dia adalah seorang pengusaha wanita, pemilik kampung main Cipulir, Lembah Cisadane, Kopi Kayangan, Kampung Main Puncak, Bukit Waruwangi, Umbul Sidomukti, Pirto Arumbaru, Kledung Park, Cipta Hotels, Radisson Hotel, Golf and Convention, Jakarta Design Center, Regawa Communications. Wah, ini banyak banget. Perusahaan kontraktor dan pabrik kayu lapis. Lu jadi minor nggak? Enggak. Gua makin seneng mampu ya teman-teman. Perusahaannya juga merupakan pemegang konsesi, sistem pengadaan air minum, SPAM Bandar Lampung, SPAM Umbulan, SPAM Sriwijaya, serta jalan tol Jor W1 dan Balikpapan Saramarinda. Udah deh kita nggak usah, nggak jadi aja gimana podcast-nya. Di luar, di luar yang tadi kita bilang nama lengkap ya. Tapi gue tuh tau Fitri, itu dari jaman gue kuliah sebenernya. Wow. Ih, kita meskipun nggak satu kampus, tapi Fitri tuh bisa dibilang terkenal se-Bandung Raya. Mas, serius lo? Serius lo? Oh my God. Serius? Serius? Ada nih, tinggangan ya? Iya. Jadi gini ya, mungkin karena gue juga dulu punya temen beberapa arsitek di ITB gitu ya. Lu nggak rancang ya? Gue kan jalan, kupik keliling di Bandung tuh. Sering kenal-kenalan lah sama Unpar, anak ITB. Nah, salah satu... Tempat dugemnya sama ya? Kayaknya, kan di Bandung nggak terlalu banyak ya tempat dugem. Nah, salah satunya adalah Fitri. Jadi kayak, yang mana sih Fitri itu? Karena orang menyebutkan, itu loh ada anak ITB namanya Fitri. Gitu. Iya. Ya ampun, serius. Kalau lo kan gue tau dari temen Cosby ya. Ini beda lagi. Ini temen sesama arsitek di sana. Aku merasa tersanjung enam. Yang harus gue tanya banyak banget ya, Bu. Tapi oke, gue happy banget. Dia punya waktu, dengan kesibukan yang luar biasa tadi, mau nyempetin dateng ke DOT Podcast kita. Yeay. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Jadi sekarang mulai kita akan kulik semuanya. Dari semua profesi yang lo sandal tadi, yang paling lo suka apa? Penting, penting, penting. Iya dong. Kita harus tau, dimana semua yang tadi menempel di diri lo itu, yang lo paling happy. Soalnya gue yakin, pasti di antara semua... Ada juga yang dia gak happy. Ada pasti yang dia gak happy. Makanya kita tanya aja yang paling happy. Yang paling happy apa Fit? Yang paling happy apa ya? Soalnya gini, itu semua kan kita jalanin gitu ya. Sebagai bagian dari hidup gitu. Iya, iya, iya. Jadi yaudah kita jalanin aja gitu. Sambil dijalanin kan ada juga dong yang kira-kira lo seneng jalannya lewat sini gitu. Which is, ya tadi misalnya. Salah satu deh. Supaya kita tau ini arah dia kemana ya. Apakah gak air minum? Atau ke parkan? Lu gak ngasih bocoran pertanyaan sih. Jadi gak siap jawab. Gak apa-apa dong. Itu kan selalu buat podcaster harus begitu. Oh gitu ya. Harus spontan. Mana yang paling happy Fit? Yang paling happy. Nah, semua itu bikin happy sih. Si? Semua bikin happy. Salah satu yang bikin happy misalnya gini. Kalau kita bisnis yang tempat wisata ya. Tempat wisata. Itu orang datang ke tempat wisata itu udah settingnya udah mau happy-happy sama keluarga. Jadi orang tuh datang mukanya udah seneng. Datang bareng-bareng rame-rame keluarga gitu kan. Jadi kita ngeliat tamu kita datang tuh juga udah ikutan seneng gitu. Oh gitu. Ini ya, menyenangkan ya dengan punya. Ternyata banyak orang datang di suatu tempat yang kita memang propose untuk kebahagiaan. Orang lain tuh menyenangkan. Menular ya. Menular ya harusnya. Kayak tadi Fitri bilang. Nah Fit, tadi kan kita udah sebelum kita podcast mulai ya. Kita udah ngomongin gitu loh. Dengan kita yang berprofesi sebagai arsitek dan interior designer aja. Pagi-pagi tuh kalau mau buka whatsapp males banget ya. Pasti ini ada problem di proyek yang ini, yang ini. Nah, lo sendiri tadi ya. Dengan segitu banyak. Pasti whatsapp grup ya. Gue ngerasa di whatsapp dia amat. Lebih banyak dari kita ya. Mungkin dia juga punya banyak nomor sebenernya. Di pagi-pagi gitu ya. Itu gimana sih lo mengendalikan semua itu gimana? Lo atur managenya gimana tuh Fit? Dia, oh oke. Pagi-pagi ya bangun tidur. Gue bangun pagi banget. Jam berapa? Bagi jam, ya jam sholat subuh lah ya. Ya lumayan lah. Minimal jam lima malek. Ya, jam dengan lu ya Ren? Enggak. Gue terhajut dia mulai jam tiga. Oke. Jam berapa? Dia jam segitu lah, jam limaan gitu. Terus abis itu olahraga tiap pagi. Lo pasti olahraga? Pasti. Pasti olahraga. Gue pasti olahraga. Gak kita banget kalau gitu. Kalau bangunnya masih bisa lah kita ya. Kalau kekiatannya kayaknya kagak ya. Kita atau lu ya? Lu sebenernya. Dia sekarang udah mulai loh. Tiap minggu olahraga bareng gue. Oh, lu memberikan ini ya. Pengaruh yang banget. Oke, terus-terus. Terus yaudah. Abis itu ngopi. Kumpulin nyawa. Siap-siap untuk hari itu gitu. Jadi biasanya Whatsapp grup tuh. Gue buka kalau udah gue udah siap ke kantor. Jadi jamnya jam kantor lah. Jam setengah sembilan. Jam sembilan baru gue buka tuh Whatsapp grup. Nah, berarti. Jangan ada yang tersinggung. Kalau pagi-pagi nge-WA Fitri. Belum dibuka. Belum dibalas. Gak dibalas. Karena memang belum lu buka. Tunggu aja. Jadi jangan baper. Lebih memanage waktunya kapan gitu ya. Nah, sekarang gue tanya tadi ya. Tadi soal Whatsapp grup. Kira-kira dari. Dari jumlah Whatsapp grup tadi. 0,50, 50, 100. Di atas 100. Grup. Yang ada di Whatsapp lo. Berapa ya? Dengan business yang sebanyak itu ya. Gak pernah gue hitong. Kira-kira lah kira-kira. Ya seratusan lah. Oh my god. Iya kan? Lo kan paling 20. Apalagi gue. Gue 10. Setelah itu gue keluar. Udah tujanya enggak. Nah, ketika udah selesai. Sebenernya kan gitu. Ketika udah selesai. Supaya enggak bikin rungsing sih menurut gue. Dan juga mungkin data yang terserap juga akan jauh lebih banyak. Bener sih. Nah, kaitannya sekarang. Ini kita bikin DOT ini. Podcast itu di Benda Design Hub. Nah, kita mau nanya sedikit soal design. Dari semua bidang yang lo jalanin tadi tuh, Fit. Kira-kira berapa pengaruhnya design terhadap bisnis yang lo jalanin. Nah, kalau kan ini bisnisnya beda-beda ya. Kalau ngomongin salah satunya yaitu Jakarta Design Center berarti 100% lah ya. Jadi saya itu design sangat berpengaruh banget. Iya, itu Jakarta Design Center. Gue dateng tuh sejak gue masih kuliah. Iya kan? Dari zaman kita. Ternyata sekarang kita bisa ngobrol dengan pemilik ya. Tahu gitu dari dulu kalau dia tahu pemiliknya gue main ke rumahnya aja. Bukan ke JDC ya. Bukan ke JDC ya. Oke, ngomong-ngomong soal JDC yang memang pusatnya design ya. Apa sih yang memunculkan ide untuk membuat Jakarta Design Center? Dan mulai kapan sih tuh ada Jakarta Design Center? Jakarta Design Center tuh mulainya tahun 91. Bukannya tahun 91. Oh iya? Terus 91 ya. Itu maksudnya dibangun gedung itu khusus untuk Jakarta Design Center pada saat itu? Nah pada saat itu tuh kan belum ada. Nggak ada gue rasa. Ih, enggak buru-buru ngomongin design ya. Iya. Terus, terus, terus. Jadi memang dibangun untuk, kan di grup nih, di grup perusahaan nih kan memang banyak kan, terutama waktu tahun 80-an akhir, 90-an awal tuh kan banyak real estate. Jadi kan design tuh kan pengaruh penting di bisnis itu, jadi waktu itu belum ada pusat design gitu belum ada di Indonesia nih. Makanya bikinlah Jakarta Design Center itu sebagai tempatnya lah, pusatnya design di seluruh Indonesia. Iya, nah kita juga, apa namanya, banyak dari tenant kita sekarang tuh yang udah menjadi tenant sejak JDC buka tahun 90-an. Iya. Iya. 30-an tahun ya. Luar biasa ya. Nah jadi kita saling setia. Iya, ih gila ya. Loyal. Itu gen X banget sih. Kalau ngomongin soal kesetiaan tuh gen X banget. Which is kita ini adalah gen X ya. Proud gen X ya. Yes. Mending banget ya. Balik lagi soal, tadi kan berarti JDC itu dibikin memang sebagai pusat dan itu yang pasti jadi support sistem bisnis yang lain tadi ya. Seperti perumahan gitu ya. Emang kalau boleh tahu ya, perumahan yang lu bikin lah. Ini kan gue, kebetulan gue interior designer dan arsitek gitu ya. Kenapa kita gak pernah berbincin dengan dia ya. Belum kali ya. Kalau apa? Kalau gue jadi Fitri, gue bingung jawabnya. Ya gak harus dijawab. Ada sebuah statement. Insya Allah ya, Ren. Iya, itu dong. Kita bawa, kita kiring. Sebagai saksian yang mendengar kita. Gila. Itu Ren. Anyway. Eh, dia udah kerjain rumah gue. Ya itulah, kenapa gue gak diajak gitu ya, tapi gak apa-apa. Eh, lu harus cerita. Kenapa hal itu terjadi? Eh, enteng, enteng, enteng. Nanti ya. Rumah yang mana nih? Rumah lo kan banyak banget. Ini rumah yang gue tempati. Ini which is yang di Jakarta ya. Jakarta. Itu kenapa lo bisa memilih dia. Tunggu dulu, udah sesek belum tadi yang JDC. Yang mana? Yang JDC udah sesek. Yang JDC sebenarnya gini, kalau misalnya kita tadi ya. Kalau gue, gue sangat terbantu terus terang. Which is kayak yang lo bilang tadi, bahwa ini tujuannya untuk sebagai pusat itu. Karena klien-klien gue dari daerah. Kan klien gue ada yang dari Makassar, dari Kalimantan. Kalau datang ke sini, ke situ untuk memilih materialnya. Dan ya ternyata emang sesuai purpose yang dari awal kan. Nah mungkin kalau gue sarannya ya, lo gak pengen bikin JDC di kota-kota lain atau itu hanya biar aja di situ sebagai pusat gitu. Tadi ada rencana kayak gitu. Terus kita bikin riset nih ke beberapa pusat kota, eh ke beberapa kota besar di Indonesia. Tapi ternyata tuh perilakunya orang, itu memang monkey bloodnya ke Jakarta. Jadi kayaknya kalau kita bikin di kota lain, ya gak tetep aja mereka senang untuk datang ke Jakarta. Nah si JDC ini kan, ya sama lah semua retail terkena dampak lumayan besar lah selama pandemi. Tapi Alhamdulillah kita nih sekarang udah mulai bangkit lagi. Rencananya insya Allah nih, mulai tahun ini kita mau bikin GDC Reborn. Jadi kita mau renovasi fasad, terus mau, ya kita mau gerakin lagi komunitas-komunitas desain untuk, apa namanya, untuk bikin aktivitas di JDC gitu. Gue tuh dari awal juga emang tadi terlintas sih, JDC tuh kan kalau terlintas sama gue tuh jadul banget ya. Iya, 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 iya. Maksudnya itu, itu sebagai desainer, sebagai arsitek tuh kita nunggu-nunggu ya, bakal ada sesuatu yang baru gak dengan Jakarta Design Center itu gitu ya. Apalagi sekarang kan klien-klien kita kan udah mulai masuk ke Millennial dan Gen Z ya. Sehingga kayaknya kalau mereka mau masuk situ kan kayak, ih ini gak gue banget gitu. Kita mau bikin Reborn. Reborn-nya kayak gimana sih, kalau boleh dikasih bocoran buat kita? Reborn-nya ada sih gambarnya. Kalau ya kayaknya buat kita, bener-bener tuh bocoran buat yang lain. Iya, maksudnya kita itu sama pendengar juga gitu. Oke, oke. Reborn-nya pertama, kita renovasi fasad supaya lebih segar ya. Renovasi fasad lebih segar. Terus untuk aktivitas kita juga mau lebih giatin, apa namanya, aktivitas-aktivitas dengan komunitas desain. Baik desain interior, arsitek, juga mungkin perupak, lukis, lain-lain. Jadi kita mau bikin aktivitas yang banyak. Terus akan ada tempat dimana desainer-desainer tuh bisa kokoh-kokoh, bisa ngobrol, bisa ngajak lain ke situ. Jadi mungkin nanti ada ruang nipping, ada space-nya lah, ada cafe, ada space-nya untuk desainer ketemu sama klien. Dan juga lihat-lihat lah ke tenon-tenon kita. Betul sih, kalau soal cafe itu disana cuma satu, di bawah eskalator. Jadi itu sudah tutup. Kenapa pandemi, kenapa pandemi, semenjak pandemi sih itu. Yes. Nah, sekarang balik lagi ke rumah lo. Nah, kenapa tadi ya kalau gue bilang kayak lo sudah membantu, Mira sudah membantu Fitri di rumahnya. Nah, boleh nggak diceritain behind the story tentang renovasi rumah lo ini? Oke, jadi gini, waktu jaman pandemi tuh kan anak gue, ya kita semua kan dirumah, banyak dirumah jadinya. Terus anak gue tuh salah satu kegiatannya dirumah ngapain ya, ngapain nih, ini, ini salah satunya kan ngoprek-ngoprek di dapur. Terus dia pengen dapurnya direnof, gitu. Nantilah, nantilah, abis, nantilah kalau renof dapur nih, mesti banyak orang lo datang waktu jaman pandemi kan nggak nyaman. Iya, 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 benar, benar. Banyak orang datang nggak datang ke rumah, gitu, nantilah, nantilah, gitu. Terus sampai waktu pandemi, waktu pandemi, Bu Mira sering banget datang ke rumah kan gitu loh, raga banget. Alah raga banget. Alah raga banget. Nggak diajak gue, tetep. Gue mau diajak. Di sini selalu posesivitas itu. Selalu ada ya. Posesivitas. Semua temen Mira ada temen gue, temen gue ada temen Mira. Itu harus terjadi. Itu harus terjadi, bagus ya. Terus kan, jadi kan sering nanya-nanya nih sama Mira kan ini digimanain, digimanain, gitu. Terus yaudahlah, oh udah mulai pandemi, udah mulai berakhir nih. Yaudahlah, udah siap nih kita buat renovasi, renovasi apa, ruangan itu ya. Ruangan itu, bukan cuma dapur sih ya, ruangan itulah PR dapur dan sekitarnya lah gitu. Yaudah, terus kita lakuin lah gitu. Jadi anak lo semang gitu, ada hadiah buat anak gue. Hadiah tuh buat anak. Lu nggak pengen tanya gue? Iya. Tantangannya apa? Ngerjain kayak dia. Sebenernya gini, ya. Kalau gue tuh ngerasa nggak semua temen itu bisa jadi partner bisnis. Atau berklien itu nggak semua. Iya kan. Kadang ada yang temen yaudah, emang cuma fun aja udah selesai. Jangan ada urusan duit. Nah, di kalian gimana tuh? Baik-baik aja, ketika mulainya. Kalau apa namanya, kalau urusan, ibaratnya ngomongnya apa ya? Bisnis. Apa tuh, bisnis dong. Ini kan berkaitan dengan profesional. Kan urusannya kantor soalnya, iya kan. Jadi kan yang ngehandle anak kantor. Gue ngawasin dong, iya kan. Nah, cuma tantangannya itu sebenernya. Waktu sih kalau menurut gue sih. Bukan waktu. Fitri itu, eh gue tuh cerita nggak apa-apa ya? Eh, nggak usah. Eh, kan gue cerita juga loh. Ini tapi lucu. Ini tapi ini lucu. Gini. Dia tuh kan orangnya tuh kan gini. Orangnya tuh serius. Ngapa-ngapain serius. Iya kan. Orang yang serius, itu kan terefleksi dengan. Desainnya. Dengan di mana dia berada. Iya kan. Iya kan. Nah, jadi rumah yang ditinggalinnya sekarang itu monokrom. Bagi gue. Tapi dia seneng gitu loh. Iya kan. Gue tuh masalah desain buat gue tuh adalah nggak ada barang di depan mata gue. Iya kan. Ini harus lebih rendah. Atau nggak ada sama sekali. Jadi dia itu seneng bersih gitu loh. Nah. Sedangkan bagi gue ini kan rumah. Kan harus homie gitu kan. Nah. Jadi yang tadinya warnanya monokrom. Lo apain. Gue propose dong warna hijau. Can you imagine? Tapi kece, kece. Nah, hijau ini ada dua kan. Ijo miskin sama Ijo sage. 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 Ijo miskin loh. Apa ya itu ya? Gue nggak ngerti tau. Gue terkenal kok. Di kalangan banyak orang itu ada dua orang. Kan dulu. Dulu Ijo miskin kan. Dibilang kalau dikit-dikit itu yang Ijo dangdut tau nggak lo? Tau. Tau gue. Tapi akhirnya kan kesini-sini Ijo itu udah reborn. Kayak CDC tadi ya. Jadi sage. Keren dong. Keren dong. Jadi baju-baju lebaran sebuah luar. Oke. Nanti kapan kita bisa lihat proyeknya? Udah jadi nih? Udah. Udah. Udah launching dong. Ntar sisipin aja ke. Oh iya. Nanti boleh ya. Nanti teman-teman lihat di Youtube kita sih. Cee. Help, help. Nah. Nah jadi kepuasan juga sebenernya bagi desainer bisa membuat ruangan yang tadinya monochrome. Kolos aja menurut gue jadi lebih berwarna lebih hidup bagi gue. Oke. Tapi untungnya accept sama klien. Iya. Lu accept kan? Accept. Menurut gue itu sesuatu banget gitu. Ya itu kan memang keahliannya para desainer ya. Menurut gue juga untuk memberikan proposal warna bentuk dan lain-lain yang kira-kira juga yang pasti di accept sama klien. Iya kan. Itu karena enak banget di mata. Bagus banget. Nanti kita lihat ya di Youtube ya. Terus gini ya tiap minggu dia olahraga di tempat gue ya. Oh gitu. Terus gue merasa tertekan bahwa di meja gue harus ada bunga. Ini sekarang tiap minggu di meja gue harus ada. Jadinya tiap minggu gue beli bunga untuk meja gue. Sampai pada suatu titik akhirnya gue beliin bunga plastik aja. Dan gue komen, ini plastik ya? Tapi bagus kan? Pengusakan bagus. Kalau gue jadi lo, gue cuma sediain ininya aja tempatnya. Jadi dia tiap olahraga harus bawa bunga. Asal lo tau. Asal lo tau awalnya. Iya gue bawa sendiri. Iya kan? Iya kan? Sampai segitunya. Kalau ngasih aja tempat kosongnya nih. Masih kosong nih Mir gitu. Karena lama-lama ntar gue bikinin. Tempat. Tempatnya. Buat bunganya. Oke sekarang balik lagi ke obrolan kita tadi ya. Ini balik back to bisnis. Gue sama Mirah udah mulai bercita-cita gitu ya. Untuk menjalanin bisnis properti. Mudah-mudahan ya. Amin. Lo sebagai yang sudah expert di bidang soal properti, perumahan. Ada ga sih tips yang lo bisa bagikan ke gue gitu ya. Dan juga ke temen-temen yang mungkin. Ada yang mau bergerak di bidang itu gitu. Apa sih kendala yang terbesarnya yang lo merasa bahwa itu harus di backup. Mimpi beda gitu loh. Karena kan kita semua punya mimpi gitu. Ga tau deh bakal terwujud apa ga. Harus dong. Kalau punya mimpi harus terwujud dong. Nah ini kita tanya. Bagaimana merealisasikan mimpi itu ya. Mimpi itu selalu indah ga gitu ya. Yang ditanyakan ke pakarnya itu ya. Ya ada juga mimpi buruk sih. Ada mimpi buruk sih. Soalnya ada mimpi buruk gitu. Iya betul. Gimana tuh Fit? Oke. Kendala terbesarnya bisnis properti ya emang modal ya. Ya biasanya padat modal ya. Masuk mau gila nafas. Ya gue lumayan tuh. Mulai tuh bisnis properti waktu tahun 2006 gitu ya. Dia di 2000an awal gitu. Itu tuh dalam satu tahun. Dalam satu tahun kita beli, bangun gitu tuh. Untungnya bisa tiga kali lipat, empat kali lipat gitu ya. Gitu ya. Sekarang kan ga bisa ya. Sekarang ga bisa. Sekarang kayaknya susah ya. Susah ya. Tanahnya aja udah mahal banget. Nah karena mungkin di tanahnya ya berarti ya. Kalo dulu tuh beli tanahnya aja tuh. Dalam satu tahun bisa. Langsung banyak gitu. Bisa langsung double gitu harganya tuh. Oh oke. Tanahnya aja ya. Tanahnya aja ya. Harganya bisa double. Kalo kita tambahin rumah lebih lagi kan gitu. Sekarang ga bisa. Berarti. Agak susah. Susah. Kayaknya kayak susah ya. Karena tanah emang mahalnya udah ga masuk akal gitu. Jadi kalo kecuali dapet tanah murah. Lokasi bagus gitu ya. Dan ga mesti harus di Jakarta kali ya. Karena kalo di Jakarta sih udah. Udah padet banget pok. Terus ya bener. Terus kayaknya kan kalo. Kalo Gen X. Gen X. Kita kan. Kita tuh kan. Cita-cita kita pertama kali. Kerja tuh. Punya rumah. Pasti kan pengen punya rumah ya. Nah. Sekarang kan engga. Sekarang iya. Susah loh. Mereka itu. Lebih seneng traveling. Dibanding. Punya rumah. Kalo abis lulus. Ya kan. Kalo punya rumah tuh. Lebih. Kalo mau mencari tempat tinggal. Kayaknya mending nyewa gitu ya. Jatuhnya nyewa kan. Karena gini. Dulu tuh hitungannya gini. Dulu tuh hitungannya gini. Karena properti masih murah belinya. Jadi sewa kerasa mahal. Hitungannya gini. Sewa per tahun. Misalnya harga properti 1 miliar dulu. Nyewa 100 juta per bulan. Eh per tahun. Jadi kan dalam 10 tahun. Mending beli gitu kan. Kalo kita berpikir seperti itu ya. Yang dulu ya. Yang dulu. Kalo sekarang. Mau nyewa rumah yang harganya. 100 juta per tahun. Misalnya. Itu harga rumahnya kan. 3 miliar 4 miliar. Iya. Udah 30-40 tahun. Gak mungkin kan ya. Gak mungkin ya. Umurnya juga. Gak mungkin ya. Kayaknya kalo beli lebih susah ya. Jadi. Orang sewa gitu sih. Ya. Itu gua gak kepikiran loh sampe kayak gitu. Kalo rule of thumb nya 10 kali. Itu orang akan. Masih oke ya. Beli. Kalo rule of thumb nya. Di atas 20 orang akan sewa. Itu juga yang mungkin bisa jadi. Buat kita merancang harga lah ya. Bahwa kalo lo mau laku ya. Kira-kira dengan harga yang. Sewajarnya gitu kali ya. Dalam dunia properti. Supaya. Daripada orang mikir. Ngapain lo beli di tempat lo. Mendingin gua sewa gitu. Oh. Lebih murah. Misalnya. Atau ada antisipasi apa nih. Berarti. Bagi. Pemula ya. Yang mau berbisnis properti. Dengan. Dengan adanya. Isu-isu seperti itu. Ada gak sih. Gitu ya. Kira-kira apa tuh Fit. Kayak. Berkolaborasi kan. Eh. Gak apa-apa. Ini kenapa kita jadi. Mulai serius ya. Karena. Karena kita. Obrolannya. Kan. Kita bisa. Jadi apa aja ya. Iya. Iya. Bisa serius itu. Bisa sehancur itu. JX. Karena kita lah. JX. Setup. Dimana tuh Fit. Menang bulan. Apa. Tipsnya ya. Mengantisipasinya. Mengantisipasinya. Dengan. Isu-isu itu. Bang bantu gak. Kalau kayak gitu. Dalam dunia properti. Bang bantu. Tapi gini. Bang tuh kan pasti bantu. Pasti ada. Ada jaminan. Gitu kan. Gak semua orang punya jaminan. Nah. Jaminan diri aja. Jamannya. Usah diri dijaminin. Aduh. Harganya aja udah murah. Harganya diri udah. Udah bisa kebeli. Jaminan paling proyek ya kan. Tarongnya. Dijamini. Kan harganya kan. Jaminannya berapa. Uang yang kita dapetin berapa. Ya bisa dihitung lah. Itu gitu. Baik lah. Ya udah lah. Kita ganti aja. Buka salon aja. Gimana. Tapi kan kayaknya namanya. Ren. Ren. Katili. Dan Mira. Prihatini. Ini kan udah bisa menjual. Eh tapi lu belum. Belum. Belum jawab. Mengantisipasinya gimana. Mengantisipasinya. Oke. Mengantisipasinya gimana ya. Gak susah kan pertanyaannya. Susah. Susah banget sama lainnya. Kalau menurut gue kayaknya mungkin berkolaborasi akan membuat. Menjadi lebih muda. Menjadi lebih muda gak? Kalau berkolaborasi itu pasti akan meminimalkan risiko. Risiko kita. Jadi kan membagi risiko ya. Membagi risiko. Itu membantu gak? Ya itu membantu. Ya bantu. Tapi tetep aja harus ada yang ngemoda. Terus. 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 Jangan salah sama. Jangan salah kolaborasi. Gue rasa begitu ya gak sih? Ya itu kayaknya emang kayak hidup aja. Jangan salah pilih temen. Begitu juga dengan bisnisnya gak sih? Iya bener-bener. Seru banget sih. Seru ya? Mungkin ini temen-temen yang tadi gue juga belum memberikan pendahuluan atau pengenalan. Bahwa Mira dan Fitri ini adalah temen dari zaman kuliah kalian ya? Temen kuliah. Tapi bukan kenal dari saat kuliah. Oh. Baik. Eh kuliah dimana ya? Jurusan apa ya waktu itu? Oh. Gue kuliah di TI ITB. Nah. Gue kan FSR di interior. Tapi kalian bisa nyatu gitu ya. Padahal teknik udah mah. Gak nyatu emang. Tapi gini maksudnya gini loh. Alumni itu pada saat ada event, ada momentum apapun. Jadi bisa nyambung obrolannya. Itu yang buat jadi terus gitu loh. Iya. Iya kan. Karena ada hal yang nyambung-nyambung gitu. Iya. Iya gak sih? Iya. Oke. Kita mungkin akan pertanyaan jauh lebih dalam. Tentang. Bukan ya tadi udah dalam ya? Itu tuh baru masalahnya soal bisnis. Ini kita masalah keluarga. Waduh. Kita harus kupas semuanya gak sih? Kita kupas semuanya. Jadi ya sebenernya. Kita bertiga ini nyambung karena kita semua punya anak laki-laki ya guys. Iya bener ya. Tadi kita juga sebelum podcast kayak nyeritain gitu. Kayak anak gue mau minta izin pacaran gitu kan. Nah Fitri dengan lo dengan anak lo yang laki-laki ini. Sedeket apa sih lo dengan keluarga saat ini? Dengan anak lo ya? Dengan anak gue. Dengan anak gue tuh dulu deket banget ya. Sekarang anak lo alasal-alasal anak gue udah remaja dia. Kurang suka deket-deket sama ibunya. Tapi emang itu bukannya semua ya? Kamen ya? Iya ya. Nah coba bagian ini gimana? Iya ya. Anak cowok itu ada masa-masa dimana dia kayak apa namanya gak pengen deket mamahnya. Kenapa sih? Iya lo cowok. Ada gak lo? Jadi kayak akhir SMP sama awal SMA. Jadi kayak apa ya namanya pengen keliatan. Makanya ibu-ibu tuh banyak yang patah hati ya. Iya. Patah hati tuh bukan sama yang lain-lain sama anak yang diri. Oh iya bener sama anak laki. Nah kenapa pertama kali tuh gue deket sama Mira karena dia yang menguatkan gue. Masa itu akan berlalu. Iya iya. Karena lo akan kembali lagi kau. Iya bener bener. Gara-gara itu. Dia kan. Patah hati. Gue semangatin. Tenang. Karena lo juga pernah kayak gitu. Setelah gue bilang nanti anak cowok itu akan berubah deket lagi ke mamanya. Oh gitu. Ketika? Ketika sudah SMA kelas 3. Oh gitu ya. Udah akhir-akhir ya. Iya. Anak lo kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 3. Baru SMA. SMA. Oh udah. Ntar lagi kuliah ya. Tunggu aja. Ntar lagi balik. Ntar lagi balik. Amin. Tapi anak lo sendiri gitu ya lo bisa. Ini ibu-ibu kan biasanya kalau. Ini gue spesialis ibu-ibu ya terus terang. Gue selalu kayak. Biasanya ibu-ibu itu punya harapan apa sih sama anaknya. Anak laki-lakinya ya. Kan kadang tuh ibu itu yang membentuk. Pokoknya harus kayak gini. Pokoknya mama harus gini. Kamu harus. Gitu-gitu kan. Kayak bapak tuh. Udah lah kalau gue sih. Terserah yang penting di jalan yang lurus. Gitu-gitu doang. Nggak pengen ngatur lebih detail sih. Kalau ibu-ibu kan biasanya lebih ini ya. Lebih detail ya. Anak gue tuh dari kecil kayak udah tau dia maunya apa. Oke. Terus dia tuh sangat decisive. Dan dia sangat. Apa ya. Sangat. Sangat decisive. Sangat mandiri. Sangat punya pikiran sendiri gitu lah. Enak tuh. Jadi. Gue gak terlalu ngarahin sih. Gue selalu ngarahinnya. Mama cuman. Berharap. Kamu. Nanti kalau dewasa. Jadi laki-laki yang mandiri. Itu aja. Yang mandiri. Apa namanya. Bisa. Kalau kamu udah mandiri. Berarti nanti kamu bisa. Justru kamu bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Dan bisa menghandle proyek-proyek mama yang lain. Eh. Enggak. Gue gak kasih. Gue gak kasih beban dia itu. Gue rasa. Karena dia langsung kabur. Iya. Gue rasa kalau nyokapnya ngomong gitu langsung jiper. Kamu. Gila. Besar banget. Seru banget ya obrolan kita. Ya Mir. Sebelum kita tutup. Hal-hal yang lo pengen tau dari Fitri. Logali lagi. Ada gak kira-kira. Atau ada pesan dan ini. Terhadap Fitri. Fit pokoknya kalau yang tadi kita obrolin. Bahwa next collaboration. Gak cuman nama Mirah kan. Sip. Sip. Itu kode berarti Fit. Ada kode ya. Sip. Lu tunda poin banget sih. Tunda poin ya. Gue orangnya emang selalu gitu. Gak mau berpura-pura gitu ya. Tapi seneng banget sebenernya. Beneran. Sebelum ini ya. Mungkin gue hanya mengetahui Fitri sekilas lah gitu. Tapi dengan membaca bio yang tadi kayaknya. Fit kita sahabat tadi. Merah banget ya. Gue sahabat Mirah berarti gue adalah sahabat lo. Hasil. Setuju. Oke ya. Fitri ada yang mau disampaikan di akhir podcast kita? Dengan kapok gak lo? Kapok kayaknya. Oh enggak, Kak. Kita harus minta pendapat Fitri mengenai benda design hub. Oh iya. Gimana dong? Oh ini keren banget. Ada input kah buat kita? Iya kan? Yes. Oke. Ini keren banget. Benda design hub keren banget sih. Keren banget. Selamat ya. Terima kasih. Untuk Ren, Nira dan juga Clement untuk benda design hub. Ya. Moga-moga bisa narik. Ya itu kali ya. Aktivitas-aktivitas yang ngumpulin designer-designer. Yes. Supaya ada kolaborasi ya kan. Antara designer-designer dan juga pemilik brand. Thank you. Thank you. Nanti kita akan bikin kolaborasi benda design hub dengan Jakarta Design Center. Yes. Yang ada. Kita tarik komunitas ini ke JDC kan. Yang ada kita yang tarik ke situ. Ya gak apa-apa juga. Ya gak apa-apa ya. Nanti kita menjadi corong para designer untuk masuk ke Jakarta Design Hub. Gila ya. Get next banget. Oke terima kasih banyak Fitri. Terima kasih udah datang. Thank you Ren. Di oti.podcast. Sampai ketemu di next episode. Bye.